Halo teman-teman kali ini gua mau ngasih tahu cara buat ini apa laptop jadi efek gitar dan juga bisa buat recording juga nah yang pertama tuh kita kalau ini bisa juga pakai on board sih bisa pakai on board langsung ke sini nih sini colok dia nih sini colok ya ada tulisannya duh duh Hai kalau gua pakai ini apa USB gitar link Nah untuk itunya biasanya dia USB gitar link ini kan ada drivernya install dulu drivernya nah terus biasanya ada bawaan ininya apa bawaan software nya itu gitarik gitarik lima atau ampli cup apa sama aja cuma disini gue pakai gitarik lima Hai dari rumah nah tapi disini gua buka pakai noendo soalnya sekalian buat recording Hai nah gini caranya Hai bentar Hai gue buka noendo-nya dulu hai 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 biswek-biswek-biswek disini kita buka file file-nya folder sorry HPnya agak nge-blur maklum gadul nggak apa-apa lah yang penting Hai berbagi aja sih nah Hai taruh deh di fokusin aja dulu pakai tripod yang penting udah tahu nih pakai USB gitar link hai 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 nah loncetnya HPnya biasanya kalau dikasih port begini kalau loncat handphone URB enak saran oke enak Hai nah Hai emang jomplang Hai seri-sori agak amatiran masih nah sit ada ketina Hai mungkin gitu habisnya kita didik device-device di-device Hai disetap nah disini biasanya kan disini nih disini kita rubah ke USB Hai Behringer USB audio Hai nah deketit dibawahnya kita rubah biasanya dia inputnya belum dicentang kita centang semuanya disini 441kz kita rubah ke 48 soalnya kalau 441kz biasanya suaranya jadi kayak robot kayak oktavr Hai nah oke Hai eh nah kita udah kelar oke Hai karena kita bikin track aja disini atau audio track Stereo kalau yang lain sih biasa pakai mono kalau saya pakai Stereo biar prefab dari gitariknya itu atau delay-delay nya twin twin nya twin refab nya itu lebar Oke nah disini kita hidupin aja gambar spekernya Hai set coba ya udah bunyi cuma Hai tolong kayaknya belum ini kita buka yang tadi orang belom ini dia buka gambar tulisan eh eh nah disini gambar item ini nah disini pilih gitarik lima kalau udah diinstal pasti ada di sini kita install dulu gitarik lima nya please white place white Oke muncul kayak gini ini kalau kita mau pakai efek-efek tebel biar nggak noise ini nih noise jet ini kita keatasin ke arah jam 12 atau jam 1 lah jangan full kalau full dia suaranya nggak panjang dan juga dari listrik listrik kalau mau recording listrik rumah tuh yang kayak gini-gini colokannya itu harus di ground ini groundingnya kesini kabelnya nih jalurnya di sini pakai paku paku yang itu ntar sebentar disini nyalain toh pakai paku paku nya dalam segini lah kita tanam ke tanah ikat kabel nah di kabelnya ini masuk di grounding disitu apa listriknya biasanya kalau listrik kita masangnya suka nggak pakai grounding itu yang bikin noise yang kata orang ampli Lenny noise ampli Lenny noise itu sebenarnya listrik mereka yang noise bukan amplinya yang noise itu bisa buat efek gitar kalian juga teman-teman bisa buat ampli-ampli semua itu pengaruhnya dari listrik kebanyakan kalau apa namanya kalau senar kita pegang nggak noise kok kalau di senarnya dilepas noise sih nah itu udah harus di grounding kayak gitu grounding kayak gitu dilepas nggak noise disini kan dia udah gitarik udah ada presetnya biasanya tuh lead song efeknya misal song metal style biasanya di style sih yang banyak pilihannya style metal disini good love good kalau yang buat efek-efek tebal lah kayak saya kan nggak begitu bisa main harus tebal efeknya kalau tipis ya gitu deh Hai kau coba keren kan efeknya banyak ya nah ini kan lebar dia kalau tadi di channelnya mono suaranya enggak lebar karena enggak stereo kan sedangkan gitarik ini support stereo juga dia ini misalnya biasanya kalau yang kalau belum di grounding itu diginiin langsung terbaru dipegang lagi rapet itu masalah di grounding doang Hai kan ada yang bilang wah kok efek saya zoom G5 mahal terus amplinya udah ampli mahal tapi kok efeknya noise ya sekarang nggak yang murah nggak yang mahal kalau nggak di grounding pasti noise mas tuh ooo o o o o o o o o o hai hai selamat menikmati agak pendek misalnya noise gate nya itu disini nih kita full insert ini kita ini nah udah dia akan berhenti habis nah seumpamanya misalnya noise gate nya tidak terlalu banyak oke nah kalau untuk record nya dia kita close aja gak masalah sih close set tombol merah ini kita pencet nah udah kita mulai record deh mulai deh mulai deh ini kalau dihidupin gak bunyi oke mungkin cukup segitu aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih